Suara apa burung? Terus apa ini? Kabut semakin tebal, sehingga menyulitkan kita untuk melihat situasi di depan. Itu suara kincir guys, di rumah itu. Jadi mungkin kita bakal mencoba eksplor ke sana. Walaupun tempatnya seperti itu. Ini jalurnya kayaknya, ke rumah itu. Kita mau mencoba? Oke, kita mencoba ke rumah ini. Kalau jalurnya mungkin di sini. Kita coba ke rumahnya dulu. Gak ada sandan. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keren sih penandanya. Dan, sudah mau jam 6 mungkin. Kita belum dapat simpang. Jadi, ya semoga jangan sampai malam. Oke guys ya. Kita lihat di belakang, view nya lumayan. Kita akan jalan terus ke depan. Berusaha aja dulu. Semoga kita dapat persimpangan ya. Kita sekarang istirahat bentar. Kita nanti bakal ke situ. Puncak situ nanti kita bakal. Mungkin tengok-tengok situasi. Kalau di sana memang gak mungkin kan ya. Ya, bagaimana lagi disitu. Oke guys. Semangat. Kita harus semangat. Ini kita gak tahu. Ini pos simpang ini ya. Oke, jadi ini pos simpang. Kalau kita dari mana ini? Dari sini ya? Kalau yang ke Badulan. Ini ya. Ini ya, itu Badulan. Sebelah itu kayaknya. Atau jalur itu. Kita tadi dari sini. Kita di situ. Badaran di sini. Enggak, itu ada jalur di sana. Gak tahu ini. Ada pacat nih. Entah dari mana datangnya. Kita gak lewatin mata air. Kenapa kamu ada di sini? Wah hai. Pacat. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Jadi teman-teman istirahat. Kita juga istirahat di sini. Dan kita kemungkinan bakal dan harus lanjut ke mata air pos 2 guys. Jadi estimasi perjalanan tadi dari jam 1 siang. Ke tempat bapak-bapak tadi. Ya Pak Sutrisno lah saya bilang. Lupa namanya. Dan tiba di pos simpang. Rumah itu sekitar jam 6. Berarti kurang lebih 5 jam perjalanan. Itu udah paling santai. Udah istirahat makan ya guys ya. 5 jam perjalanan tuh. Oke. Jadi kita mungkin estimasi sekarang. Harus nyampe di mata air pos 2. Ya kalau gak sampe ya. Ubah situasi. Begitu guys. Oke. Kita lihat berapa jam nyampe. Di mata air pos 2. Tunggu aja keseruannya. Argo Puro via Bondo Oso. Oke. Jadi disini perbatasan. Gak boleh masuk trail lah guys ya. Jadi tuh baca. Baca sendirilah. Capek. Baca ini. Oke. Jadi kita bakal lewat sini. Untuk startnya. Oke. Semangat guys. Semangat semangat semangat. Kita menemukan pelang ini. Ruru-ru menangkap gak boleh. Oke. Kita istirahat disini dulu. Sini sudah pos 2. Mata air 2. Sini mata air 2 guys. Oh berarti kita harus ambil air lagi ke bawah. Iya. Kita camp disini. Boleh lah. Oke guys. Sekarang jadi kita sudah di. Pos 2 mata air. Argo Puro. Dan kita sampai tadi di jam 7.30 malam. Setelah perjalanan. Jam 6 tadi nyampe persimpangan. Sekarang sampai di pos camp 2. Kurang lebih perjalanan 1 jam setengah. Itu cepat-cepat santai lah. Ya paling lambat nanti kalau paling banyak istirahat 2 jam. Tapi kita dapatnya di 1 jam 30. Dan kita sudah makan-makan tadi. Dan kita masyarakat. Sampai jumpa. Di besok pagi. Oke. Ada apa besok-besok pagi. Jangan besok pagi. Kita mau istirahat dulu malam ini. Oke. Terima kasih. Hargo Puro via Bondowoso. Top. Suasana di luar. Hujan masih awet. Dari semalam. Belum berhenti-berhenti ini. Grimis guys. Ini tampungan air. Kalau kurang air. Ini kita masak-masakan. Kecil-kecilan. Mas Fiki. Gua. Oke. Saatnya ini. Oke ya. Ada masu-masu-masu. Kita misalkan masu. Ini masu-masu. Ini tempat. Ada masu-masu. Makan ikan teri. Awas mie panas. Makan mie. dengan nasi monggo kita persiapan masanya kita wajib di ujim terima kasih oke guys jadi kita sekarang baru turun gunung dan sekaligus saya akan menutup vlog ini dan sekarang kita baru turun dan dengan view seperti itu kalau kalian mau lihat kita kasih kopi sama keluarga disini luar biasa setelah 4 jam perjalanan turun kita pun mencoba berbaur dengan warga lokal di sekitar sini dan kalau kita sudah hilang bahwa kepala dan itu kita sudah tahu ya kita sudah berbaur setelah hari kita sudah berbaur dan kita sudah berbaur kita sudah berbaur coba juga yakin bintang itu keren suara sungai nanti besok pagi ini mungkin bakal kerennya di sawah ya kan mas itu ada tempat bangunan, gak nampak kamera ini sayang guys setelah setirahat di Dam Limbing Bolu Wosof kebetulan mas Aris punya kenalan di sekitar sini jadi kita bisa mengecas peralatan sekaligus coffee-coffee bersama untuk persiapan turun menuju ke rumah mas Aris itu guys, itu yang hijau-hijau itu gak nampak, itu lasernya mas Vicky itu jauh disana kita kasih lampu-lampu itu laser hijau itu, itu laser dia ke mata cu ya guys, nanti kita ke situ karena mas Vicky sendiri disitu oke oke oke